Sementara itu, pemirsa untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai terkandung di dalam sila Pancasila, sekaligus dapat semakin menjiwai semangat kebersamaan di dalam perbedaan. Seorang dosen perempuan dari perguruan tinggi swasta memberikan pembelajaran terbuka kepada sekitar seratusan siswa-siswi sekolah dasar. Selain untuk memberikan pemahaman lebih terkait Pancasila, hal ini juga dilakukan untuk memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni lalu. Ada yang tak biasa di halaman SD Negeri Cengklik, Solo, Jawa Tengah. Seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi swasta di kota Solo, berdiri di depan mural lambang Garuda Pancasila, memberikan pembelajaran secara terbuka tentang nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus. Pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila ini juga mendapatkan respon positif dari para siswa-siswi SD yang duduk dengan rapi di depan sang dosen. Antusias tersebut terlihat dari respon mereka yang menjawab pertanyaan ataupun ajakan sang dosen. Tak hanya antusias dengan sesi tanya-jawab, ada pula siswa yang menyanyikan lagu Garuda Pancasila di depan teman-temannya. Para siswa-siswi SD Negeri Cengklik, Solo ini merasa sangat beruntung lantaran mendapatkan pembelajaran spesial tentang nilai-nilai Pancasila untuk memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni lalu. Saya mengingatkan kembali apa itu Pancasila, kemudian sejarahnya, dan juga bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Karena saya yakin dengan Pancasila sebagai dasar negara ini harus selalu diingatkan dan digaungkan untuk generasi muda, khususnya untuk adik-adik yang mereka menjadi calon-calon pemimpin bangsa nantinya. Harapannya dengan mereka memahami dan bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mereka bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan nantinya bisa mengembangkan Indonesia semakin manju lagi ke depannya. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan para siswa-siswi bisa mendalami dan memahami nilai-nilai terkandung di dalam sila Pancasila, sekaligus dapat semakin menciwai semangat kebersamaan di dalam perbedaan, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya kita memberikan pembelajaran terhadap anak-anak agar anak-anak itu mengetahui tentang Pancasila itu sendiri dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga anak-anak nanti bisa mengetapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam masyarakat. Selain memberikan pembelajaran dan semangat kebersamaan di dalam perbedaan, sang dosen juga memberikan hadiah langsung, berupa alat tulis bagi siswa-siswi yang bisa menjawab pertanyaan. Kegiatan pembelajaran terbuka ini pun ditutup dengan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa Bersama. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV, Is Arianto melaporkan.